Terima kasih telah menonton Hari ini saya mau membuat donat kentang yang super lembut walaupun hanya diulen dengan tangan Donat kentang ini lembutnya sampai berhari-hari loh Dan yang paling penting teman-teman yang belum punya mixer bisa bikin donat yang super lembut hanya dengan diulen manual dengan tangan Bahan yang digunakan adalah 500 gram tepung terigu protein tinggi Kemudian ini saya pakai 300 gram kentang yang sudah dikukus Selanjutnya 100 gram gula halus ini saya pakai gula halus agar lebih mudah menguleninya Kemudian saya pakai 2 sendok teh ragi instan 100 gram margarin 2 butir kuning telur 1 sendok makan whipping cream bubuk Ini agar lebih lembut ya Kemudian ada 1,5 sendok teh garam Dan 150 ml air hangat Langkah pertama kita haluskan dulu kentangnya Ini agar lebih mudah kita menghaluskannya ketika baru keluar dari kukusan ya Ini kentangnya sudah dingin jadi agak susah menghaluskannya Langkah selanjutnya adalah kita tambahkan 150 ml air hangat dengan 2 sendok teh gula halus Kemudian kita tambahkan dengan ragi instan Kita aduk sampai larut dan kemudian kita diamkan sampai berbusa Bisa dilihat setelah didiamkan kurang lebih 10 menit Ini volumenya mulai naik dan sudah berbusa Ini tandanya raginya aktif ya Ini saya menggunakan metode all in one method Jadinya semua bahannya masuk Ini ada tepung kemudian saya tambahkan dengan gula halus Whipping cream, garam Kemudian saya aduk dulu sampai dia rata Setelah itu saya tambahkan kentang yang sudah saya haluskan Margarin Kuning telur Dan yang terakhir adalah larutan ragi Ini kita masukkan semuanya ya Nah setelah itu kita uleni manual dengan tangan Jangan lupa tangan harus kita bersihkan terlebih dahulu Jadi ini teman-teman gak usah takut kelembekan Dan kalau misalnya pun kelembekan Teman-teman bisa menambahkan tepung sedikit demi sedikit Sampai dia kalis Nah ini adonannya memang sedikit lembek Ini gak apa-apa banget Kemudian ini adonannya akan saya pindahkan ke dalam papan Ini sebelumnya papan gilasnya kita taburi dulu dengan tepung terigu Seperti ini Kemudian kita uleni Adonannya sampai dia kalis Ini kita uleni seperti menggilas baju Dan sambil kita banting-banting Agar adonannya lebih mudah lentur Dan lebih cepat kalis Ini harus semangat Menguleninya Ini sudah saya uleni kurang lebih 5 menit Hasilnya seperti ini Nah ini bisa kita tambahkan tepung sedikit demi sedikit Apabila ini Adonannya masih terlalu lembek Ini sudah saya uleni kurang lebih 10 menit Nah ini setelah 15 menit Ini adonannya sudah mulai lentur Dan ini bisa kita banting-banting Kalau sudah capek menguleninya Nah ini bisa dilihat adonannya sudah mulai lentur Dan sudah mulai kalis Jadi ini total saya uleni selama kurang lebih 20 menit ya Ini adonannya kemudian akan saya bulatkan Dan akan saya pindahkan ke dalam wadah Kemudian akan saya tutup dengan serbet Oh iya ini jangan lupa wadahnya diules dulu dengan margarin Agar nanti adonannya tetap lembab Di bagian atas adonan kita oles dengan margarin Agar adonannya tetap lembab Kita tutup dengan serbet Atau bisa dengan plastik web Dan ini kalau misalnya pakai serbet Kita sampai cepit di bagian bawahnya Agar mengurangi udara yang masuk Ini dia hasil adonan setelah didiamkan kurang lebih selama 20 menit Dan mengembang 2 kali lipat ya Kemudian kita kempiskan adonannya Agar semua udaranya keluar Dan ini adonannya siap kita bagi menjadi bagian-bagian kecil Nah ini akan saya bagi menjadi bagian-bagian kecil Dan ini saya nggak pakai timbangan Ini hasilnya nanti sekitar kurang lebih 21 bagian Dan kalau misalnya pakai timbangan Bisa ditimbang 45-50 gram Perhatikan cara untuk membulatkannya Ini saya bulatkan manual dulu seperti ini Kemudian akan saya bulatkan dengan satu tangan seperti ini Nah ini bisa dilihat hasilnya itu bulat banget Seperti ini ya Ini akan saya ulangi lagi Nah setelah adonannya kita bulatkan semua Kita tutup dengan serpet Dan kita diamkan sampai sedikit mengembang Jangan sampai mengembang 2 kali lipat ya Hanya sedikit mengembang Ini bisa dilihat adonannya sudah sedikit mengembang Ingat jangan 2 kali mengembang Tapi sedikit mengembang saja Ini donatnya yang sebagian akan saya lubangi Sebagian tidak Untuk yang dilubangi ini kita tangannya harus dilabur dulu dengan tepung Kemudian kita lubangi bagian tengahnya Nah kita besarkan lubangnya seperti ini Kemudian ini langsung kita goreng ya Akan saya ulangi lagi cara melubanginya Jangan lupa tangan kita harus kita laburi dulu dengan tepung terigu Agar adonannya tidak menempel di tangan Setelah donatnya kita lubangi Langsung kita masukkan ke dalam minyak yang sudah kita panaskan sebelumnya Dengan api yang kecil Ini kita pakai api kecil saja ya Nah ini saya menggunakan sumpit untuk membaliknya Menggoreng donatnya ini hanya kita balik sekali saja seperti ini ya Kenapa tadi saya bilang hanya mengembang sedikit saja Karena saat kita goreng atau saat kita panaskan Ini donatnya akan mengembang kembali Jadi tadi mengembangnya kita tunggu Hanya sedikit mengembang Jangan sampai dua kali mengembang ya Jadi ya hasilnya bisa dilihat ada wet ringnya Yang sebagian tidak saya lubangi Ini akan saya pipihkan dulu seperti ini Kemudian langsung kita goreng deh Ini bisa teman-teman lihat Kita hanya membaliknya sekali saja ya Agar tidak ada minyak yang masuk terlalu banyak ke dalam adonan donat Jadi nanti hasilnya donatnya itu kering dan tidak berminyak Kenapa harus kita gunakan api yang sangat kecil untuk menggoreng donat Agar donatnya ini mengembang dengan sempurna Donat yang saya lubangi tengahnya ini akan saya beri topping gula halus saja Nah kita siapkan gula halus kemudian kita gulingkan deh ke dalam gula halusnya Seperti ini ya hasilnya Untuk sebagian donat akan saya hias dengan menggunakan keju Ini saya pakai dulu margarin atau bisa juga dengan buttercream Kemudian saya kasih keju parut di atasnya Teman-teman juga bisa dikreasikan dengan menggunakan misis ataupun glaze sesuai dengan selera teman-teman Nah ini dia hasil donatnya Bisa dilihat kan cantik-cantik banget Nah ini sebagian ada yang saya kasih glaze coklat dan juga glaze kerinti Ini donatnya benar-benar lembut banget Jadi ini donatnya tuh kerasa banget kentangnya Ini tuh enak banget walaupun cuma pakai gula halus Ini tuh enak banget teman-teman Harus dicoba ya Gimana teman-teman bikinnya gampang banget kan Cuma pakai metode all-in-one Kemudian cuma diulen dengan tangan Hasil donatnya bisa selembut ini dan enak banget loh ini Tadi aku udah nyobain yang original Atau cuma pakai gula putih aja Sekarang aku nyobain yang rasa keju Ini donatnya lembut banget Tadi aku kasih whipping cream Kalau misalnya teman-teman gak ada whipping cream Gak usah dikasih gak apa-apa Tapi kalau misalnya ada whipping cream Kasih whipping cream Dan itu bikin tambah lembut Nah siapa yang suka donat? Komen di bawah ya Terima kasih sudah menonton videonya Wassalamualaikum Semoga bermanfaat Sampai jumpa di video selanjutnya Selalu sajikan masakan yang enak dan sehat Untuk luar ketercinta